Intro Hai teens, kembali lagi dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Franz Bessoma Marpaung Dalam buku rendungan Teens for Christ yang berjudul Periksa Relasimu Bersama Saya, Karahan Dali Relasi yang baik dapat terjadi antara satu orang dengan orang yang lain Atau satu kelompok dengan kelompok yang lain Ketika kita punya teman baik tentunya kita ingin bersama dengan mereka Tentunya kita juga tidak ragu ingin menolong mereka Dan relasi yang baik ini tidak hanya berdampak kepada kita dan teman kita tersebut Tapi juga bisa berdampak kepada keluarga kita atau keluarga teman kita tersebut Nah sebegitu berpengaruhnya relasi yang baik Sampai bukan hanya kita tapi lingkungan sekitar kita juga merasakan dampaknya Begitu pula relasi yang tidak baik juga akan berdampak pada relasi dengan lingkungan kita Hal ini yang terjadi dengan Yoab dan Raja Daud Yoab adalah panglima yang dapat diandalkan oleh Raja Daud Namun kepribadian Yoab yang keras itu berbeda dengan kepribadian Raja Daud yang lembut Raja Daud tidak suka melihat pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Yoab Terutama pembunuhan yang dilakukan kepada Abner Panglima tentara Raja Saul dan Absalom Anak Daud Mereka dianggap sebagai musuh yang berbahaya oleh Yoab Tetapi mereka patut diampuni oleh Daud Ketidaksenangan ini membuat Raja Daud ingin mengangkat Amasa Panglima tentara Absalom menjadi pengganti Yoab Ini yang menjadi latar belakang dua Samuel Pasal Daud Akhirnya Yoab pun panas hati dan membunuh Amasa dengan cara yang curang Relasi Daud dan Yoab yang buruk ini tidak hanya berpengaruh Terus ada relasi mereka tapi juga berdampak pada jalannya pemerintahan Dan juga pada pembunuhan orang-orang yang seharusnya tidak usah menjadi korban Means kebencian yang dipendang akan mempengaruhi relasi seseorang Belajarlah dari perempuan bijaksana dari kota Abed, Bet, Maka Yang menghadapi serangan militer Yoab dengan mengajukan dialog dan diplomasi Ada tiga kata penting dari perempuan bijaksana itu yang bisa kita pelajari Dengar, mendekat, dan berbicara Upaya perempuan itu berhasil mencegah pertumpahan darah dan kehancuran kota Ingatlah kisah ini dan kata-kata perempuan bijaksana itu Sebelum kamu bereaksi atas kemarahanmu Jangan menyimpan kebecianmu terhadap siapapun Sebab itu akan berdampak bagi relasimu dengan orang lain Di masa remaja ini Ciptakanlah sebanyak mungkin relasi yang baik di lingkunganmu Karena hubungan yang baik ini akan menjadi berkat untuk kehidupanmu kelak Tuhan berkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!